Hai bunda, selamat datang di channel youtube Bidan Isna Di video kali ini kita akan bahas nyari perut bagian bawah pada saat hamil muda Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Terima kasih Pada awal-awal kehamilan, mungkin bunda pernah merasakan kram nyeri perut bagian bawah Nah, kram nyeri perut bagian bawah pada saat hamil muda ini bisa saja normal ataupun tidak normal Artinya, nyeri kram perut bagian bawah bisa saja menandakan adanya penyakit tertentu atau ada tanda bahaya Kram nyeri perut bagian bawah ini bisa saja menandakan tanda awal kehamilan Artinya, pada saat kita itu setelah masa subur kemudian berhasil hamil Maka hasil pembuahan itu akan menempel di dinding rahim Ketika hasil pembuahan ini menempel di dinding rahim, namanya itu implantasi Ini bisa menimbulkan rasa nyeri Jadi bunda rasanya seperti kram, kadang-kadang memang rasanya ada yang seperti mau haid tapi lebih ringan Kram nyeri perut bagian bawah pada awal-awal kehamilan ini kadang ada yang bingung apakah tanda mau hamil atau tanda mau haid Karena kramnya itu hampir-hampir sama Ada perbedaan sedikit, yaitu kalau kramnya mau haid itu biasanya kramnya itu hebat, sakitnya hebat, nyeri perut bagian bawahnya itu lebih sakit Sedangkan kalau tanda awal kehamilan, kram nyeri perut bagian bawahnya ini sifatnya ringan Nyeri perut bagian bawah ini bisa saja terjadi dari awal kehamilan hingga trimester 2 dan juga hingga trimester ketiga Tetapi kalau yang normal, nyerinya, kramnya itu sifatnya ringan Artinya kadang-kadang kita akan merasakan kram, nyeri perut bagian bawah Tetapi tidak sampai kayak nyeri yang seperti tertusuk-tusuk atau nyeri yang sampai nyeri berat sampai ke lutut Nyerinya juga hanya ada di sekitaran perut Kalau yang berbahaya, itu nyerinya itu hebat dan nyerinya itu tidak hanya di sekitaran perut Tetapi sampai ke area punggung, sampai ke area pinggang Kemudian kadang-kadang ada juga yang nyerinya itu sampai ke area lutut Kram perutnya itu bertambah hebat Kemudian disertai juga ada keluar bercak darah Ini merupakan tanda bahaya kehamilan pada trimester 1 ya bun Karena kalau kramnya hebat, tambah lagi kalau ada keluar darah Ini menandakan ada masalah dengan kehamilannya Bisa saja kehamilannya kosong atau blended ovum Istilahnya itu BO Atau tanda awal keguguran Kondisi lainnya ketika ibu hamil merasakan perutnya sakit Kram, nyeri perut bagian bawah Kemudian disertai juga kencingnya sakit Nah ini perlu juga diwaspadai Karena bisa saja mengindikasikan ibu hamil mengalami ISK Atau infeksi saluran kencing Pada awal-awal kehamilan, ibu hamil biasanya memang akan sering kencing Tetapi kencingnya itu tidak sakit Kalau kencingnya sakit, rasanya itu ketika mau kencing itu Kayaknya anyang-anyangan Kayak seperti anyang-anyangan itu jadi rasanya pingin banget kencing Tapi kalau pas dikencingin itu hanya keluar setetes atau dua tetes Kemudian setelahnya itu rasanya nyeri, ngilu Dan ada juga rasa kramnya seperti itu Bahkan ada rasa panasnya Nah ini ciri-ciri kalau bunda terkena ISK atau infeksi saluran kencing Nah jadi kesimpulannya Apabila ibu hamil merasakan kram nyeri perut bagian bawah pada awal-awal kehamilan Jika kramnya ringan hanya di sekitaran perut Tidak sampai kram hebat Tidak sampai ada keluar darah Ini termasuk normal Tetapi apabila kram perutnya itu nyerinya hebat Sampai ke panggul, sampai ke pinggang, bahkan sampai ke lutut Kemudian disertai juga keluarnya ngeflek-ngeflek darah Ini wajib sekali untuk diperiksakan ke dokter Apalagi jika ibu hamil nyeri perut bagian bawahnya karena ISK Ini wajib sekali untuk diobati ya Karena infeksi saluran kencing apabila tidak diatasi pada ibu hamil Bisa berpengaruh pada kehamilannya